Biasanya kita selalu cerita tentang balapan, 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 kali ini episodenya agak beda Karena gue sudah sempat mention beberapa kali kalau gue mau mention dari dunia balap Indonesia Bukan karena gue gak mampu nyetir dan berkompetisi Tapi gue lebih ingin berkontribusi aja ilmu gue untuk diteruskan kepada generasi-generasi yang lebih muda Lu harus dapetin perasaan gimana kalau belok tuh gak ada kontrol sama sekali? One day mungkin kalau gue balik ya bukan berarti untuk mengejar kemenangan lagi Tapi kemenangan hidup gue itu adalah bagaimana caranya anak-anak didik semuanya udah bisa lebih kencang daripada gue Gini, jadi kalau lihat dari latar belakang keluarga Memang keluarga saya tuh semuanya emang suka otomotifnya udah generasi keempat nih keluarga Kakek, nenek balapan, papa, mama balapan, mereka satu sama lain fighting ketemunya justru dibalap Semuanya pembalap Terus kalau milih jadi pembalap kenapa? Ya pertama karena dorongan situasi keluarga Bukan ada keharusan ya tapi ada dorongan aja karena atmosfer di keluarga udah suasana kompetisi itu menyenangkan Terus yang kedua adalah dari pertandingan yang diikutin Gue memilih bukan balap tapi ikutnya rally Nah di rally buat gue lebih challenging karena kalau di rally kalau kita start di depan sama di belakang itu total beda Mindsetnya tuh lebih challenging dan emang gue suka disitu dari awal Sehingga akhirnya memutuskan you ikut rally yang dimulai dari tahun 1997 Untuk meyakinkan mereka kalau pembalap itu bisa jadi seseorang Nah gue juga harus mengikuti apa yang mereka mau Jangan lupa balapan oke tapi sekolah juga tetep oke Akhirnya gue sadar kalau di dalam sebuah profesi Jadi kita tuh nggak cukup menggeluti profesi itu aja Misalnya main basket cuma bisa main basket Main bola cuma bisa main bola Pembalap cuma bisa nyetir Itu yang akhirnya gue belajar banyak Dan menjadi orang yang bisa punya public speaking dan juga communication skill plus Satu hal, attitude yang bagus Itu akan membuat kita punya paket lengkap Supaya kita diakini semua orang kalau profesi apapun Pasti yakin kalau itu bisa menunjang kehidupan Ya memang karena keluarganya dibesarkan dari dunia pembalap Jadi bukan cuma diajarin tapi juga bisa punya kesempatan untuk melihat How is the surrounding of this game gitu Jadi dari mulai persiapan sebelum balap sampai setelah balap Itu udah end to end storiesnya Yang memang end to end storiesnya ini nggak bisa didapetin secara teori Tapi harus praktek ke lapangan dan itu yang mereka ajarkan selama bertahun-tahun Saya selalu punya prinsip dan itu diajarkan sama orang tua saya Kalau menang itu gampang beli aja pialanya Nggak usah ikutan balap Balapan atau pertandingannya itu tentang struggling Kita harus bisa survive, kita harus bisa punya fight mode Supaya kita menjadi yang terbaik daripada semua orang yang ada di event itu I'm having such a good stories gitu ya Dari semua karir saya udah sempat juara di kejuaran Asia Pasifik Juara di kejuaran dunia, juara kejuaran Amerika Di Indonesia 13 kali juara nasional Emang it's all good stories Tapi hidup tuh kayak panggung gitu ya Kalau panggung musik itu semuanya bagus di depan Tapi di belakang kita nggak pernah tahu kan Jadi kalau dilihat wah storiesnya bagus ya di depannya semua Akhirnya habat iya tapi di belakang gimana Waktu nyari sponsor gimana Kalau kecelakaan bagaimana menanggulanginya Terus habis itu kalau kekalahan bagaimana menghadapinya Itu membuat saya menjadi saya hari ini Mobil balap itu memang dua kali lebih kencang daripada mobil biasa Bahkan tiga kali lebih kencang Tapi preparation untuk safety device-nya itu Juga lima kali lebih baik Bukan hanya di dalam mobil Tapi juga di luar mobil pun kita pikirkan Nah bicara juga antisipasi di dalam kehidupan gue juga gue harus mengantisipasi Gue nggak cuma balapan doang kan Gue juga punya aktiviti hari-hari yang melibatkan mobil Untuk balapan mungkin sebanyak-banyaknya satu tahun balapan berapa kali 15 kali gitu 15 weekend Berarti kan masih ada sisa 40 weekend Atau 40 minggu yang gue beraktivitas dengan mobil harian Which is mobil hariannya pun gue juga pakai Mobil yang harus bisa gue andalin lah Bentuknya sesuai dengan representatif gitu Nah itu semua harus terlindungin kan Yang gue lakukan untuk tindakan preventif di mobil harian gue adalah Gue pakai asuransi smart drive by AXA Insurance Kenapa? Soalnya mobil itu kan partner kehidupan gue Gue selalu bersama dia Itu lebih sering daripada Spending time sama siapapun yang ada Aktiviti bersama gue setiap hari Karena lebih banyak waktu gue dalam mobil Jadi artinya gue juga harus punya Sesuatu yang bisa melindungi dia kan Dari kehilangan, kerugian, mungkin pencurian Terus kalau ada apa-apa bencana alam Ya itu semuanya keprotek So gue tahu dia ada di tangan yang baik Dan gue akan bisa menikmati aktiviti gue bersama mobil gue Dan gue tahu kalau dia sudah terlindungi dengan baik Bicara masalah balap Karena itu emang udah core gue dari awal Balapan, balapan, balapan How to protect me di dalam dunia otomotif Tadi udah sempet gue sharing Sekarang di diri gue sendiri Masalah keluarga dan lain-lain Ya sekarang tahu anak gue Maika udah mulai ikutan go-kart Ada yang suka loncat main bola lah Yang satunya berenang Sisi punya profesi lain Jadi ya semua orang pasti punya aktiviti yang banyak resikonya gitu ya Walaupun resiko kita beda-beda Ini something wrong Misalnya nih misalnya Tiba-tiba harus rawat inap gitu Terus tiba-tiba sakit gigi Tiba-tiba kayak gue sekarang harus mulai pakai kacamata gitu Apa yang harus kita lakukan Ya semua orang punya good Amin perfect story Oke nabung yang banyak Habis itu kalau ada apa-apa gue pakai tabungan Oke tapi kenapa enggak kita jalan sama-sama gitu Nabung-nabung aja Asuransi juga ada Kalau something wrong Ini kayak ban serap di mobil Jadi kalau misalnya sesuatu yang terjadi We are undercover Dan itu yang gue lakukan dengan health insurance Balapan udah jalan 25 tahun Apa yang gue lakukan supaya ini semuanya berjalan dengan baik gitu Ya pasti gue harus punya bisnis yang bisa men-support Keluarga gue bisa jalan And then tim balap gue bisa terus running Sampai kapanpun itu walaupun bukan gue pembalapnya Jadi artinya secara fundamental Gue juga harus mempersiapkan sesuatu untuk kehidupan gue Baik dari kemarin sampai untuk nantinya Mau gue balapan atau enggak balapan Artinya kan hidup jalan terus Selama berapa tahun dari tahun 2001 Gue udah bangun perusahaan namanya RFT Nah RFT ini bergerak di bidang apa? Pastinya perbengkelan Soalnya ya as you know ya pasti hubungannya gue dengan otomotif Dan itu menjadi passion kehidupan gue Terus kedua gue suka makan Jadi gue sempat juga bikin bisnis kulineran dan masih berjalan sampai sekarang Nah di bisnis sebetulnya kan resikonya paling gede diantara yang lain Kalau fokus pikiran gue lagi ada di balapan Atau anak gue lagi sakit atau apa Ya kan enggak menurut kemungkinan bisa juga mengganggu bisnis yang lagi berjalan Atau mungkin ada pihak lain yang memang do something bad Or maybe kemarin kayak covid Itu kan semua resiko-resiko bisnis juga bisa menghantui kita Jadi di bisnis ada juga yang gue ambil namanya smart business Misalnya pemilik bisnis masuk ke rumah sakit 3 hari gitu Ada kompensasi juga yang membuat pikiran dia jadi lebih tenang Belum lagi umur kan kita enggak pernah tahu gitu Kalau pemilik usaha sampai amit-amit meninggal dunia Atau ada sesuatu di jalan sampai kecacat Akibat kecelakaan gitu ya Ini semua kan bagian dari cerita kehidupan yang memang kita harus antisipasi Dan itu semua bisa di cover dengan smart business dari AXA Insurance Ini ada cerita benar Ini bukan cerita yang dibikin-bikin Beberapa waktu yang lalu mungkin setahun dua tahun yang lalu Gue pergi bersama keluarga Semua sekeluarga besar gue berangkat 23 orang Kita berangkat ke Amerika Terus ya kita traveling naik mobil keling-keling kemana-mana Di hari sebelum pulang deket San Francisco Kita lagi pergi ke factory outlet Karena kita nyatir mobil yang cukup gede Jadi ya udah lah kita tinggal mobilnya Pas keluar dari situ barang kita habis total Di rampok habis total sepasport enggak ada Laptop enggak ada Ipad enggak ada Semuanya enggak ada Uang enggak ada Semuanya enggak ada Hal kayak begini Kalau kita enggak antisipasi sebelumnya Paniknya enggak ketolongan Tapi Kepanikan itu hanya berlangsung kita 30 menit 1 jam lah paling lama Karena gue tahu Sebelum berangkat gue udah prepare dengan travel insurance Semuanya ter-cover gitu Yang paling sering terjadi Yaitu keterlambatan pesawat terbang Dan gue harus ngejar waktu Harus punya tiket baru kan Ya itu ter-cover sama travel insurance Jadi Karena gue udah tahu rasanya Dan manfaatnya seperti apa Please do Di travel insurance Ada namanya smart insurance by Aksa Mungkin itu bisa Kalian nikmatin juga Manfaatnya ketika nanti kalian traveling At the end coba Ini semua buat apa Ini semua gue lakukan untuk keluarga gue Kalau gue traveling Balapan Terus berbisnis Whatever itu Pulangnya kemana Pulangnya ke rumah juga kan Pasti selain keluarga Hal yang berharga dalam hidup gue adalah rumah Dan di rumah gue harus punya satu rasa security Yang memang keluarga gue ada di rumah itu Dan mereka terlindungi dengan baik Kan kita gak pernah tahu ya Bencana alam kayak gimana Mungkin ada resiko kebakaran Sambar petir kali Atau kejatuhan pesawat kali Atau apapun itu Ini properti adalah barang yang paling berharga Jadi yang gue lakukan Tentu pengen kehidupan yang lebih baik Dari waktu ke waktu 2001 gue stop perusahaan gue Dari nol Tapi sebelum itu gue mulai dari minus Soalnya gue bener-bener gak punya apa-apa Karena gue abis itu punya sesuatu Gue bisa mulai perusahaan dari nol Dari 2001 sampai sekarang Kan semua itu berubah Rumah pun juga Dari rumah lama Gue pengen punya rumah yang lebih baik Lebih baru Tapi punya rumah yang lebih baik Dan lebih baru Artinya nantinya Kan bisa everlasting lama Bisa di protect secara lama Untuk kehidupan gue ke depannya Dan juga untuk kehidupan keluarga gue Yang ada di bawah atap rumah itu Path kehidupan gue Gue arahnya ke sana Karena semua harus terprotek dengan baik Untuk rumah Gue pake smart home Semua yang gue ceritain dari awal sampai sekarang Menurut gue bukan spending Karena gue tau Manfaatnya seperti apa Semua protesi-protesi yang gue ceritain Honestly speaking That happen in my life Semua terjadi Kenapa gue bilang itu bukan spending Bukan pengeluaran Karena gue ngerasain ini investasi Investasi kebaikan untuk diri gue Untuk keluarga Untuk bisnis Untuk perjalanan Untuk karir Semuanya Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan oleh kalian semua Di sebuah sekolah Semua orang punya ilmu yang sama Tapi gak semua jadi orang pinter Itu pilihan Ya mudah-mudahan kalian bisa jadi lebih pinter Dengan menonton video ini Itu aja sih dari gue Terima kasih udah nonton videonya It's glad to share everything Semoga apa yang gue ceritakan Ya bukan cuma lewat kuping-kuping kanan Tapi juga bisa menjadi inspirasi Supaya kalian bisa jadi orang yang lebih baik lagi Daripada hari ini Itu aja Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax